Masyarakat Saranggaga, Negari Pekandangan Kabupaten Padangpariaman, terutama suku Sikumbang, kembali membangun Surau Lubuk Tajun yang roboh akibat gempa 2009 yang lalu. Pembangunan tersebut dilakukan dengan semangat gotong royong dengan budaya badonce. Pembangunan Surau Tua Lubuk Tajun mendapat perhatian khusus dari Bupati Padangpariaman Ali Mughni. Selain surau bersejarah di Padangpariaman, bangunannya nanti dapat dimanfaatkan oleh para perantau dan peziarah di lokasi tersebut. Bupati Padangpariaman sempat memimpin budaya badonce terhadap tamu undangan yang berkesempatan hadir. Dari penggalangan dana tersebut berhasil terkumpul sekitar 30 juta rupiah. Ini adalah wujud dan kepada kita bersama masyarakat. Ini adalah wujud dan kepada kita bersama masyarakat. Semua buka masyarakat, maka dapat kesimpulan bahwa Surau dan Rumahullah yang untuk disebutkan gempa, kita berhasil terkumpul sekitar 30 juta rupiah. Kita berhasil terkumpul sekitar 30 juta rupiah. Berharapkan kita untuk kita beruntung kepada Allah, kita letakkan kembar kepertamanya hari ini, mudah sampai selesai, dan tidak akan kembali dari sini. Pembangunan Surau Lubuk Tajun diharapkan dapat segera terwujud, sehingga proses pendidikan agama Islam dapat berjalan sebagaimana mestinya di korong surau gagak negari pakandangan tersebut. Dari Padang Pariaman, Rudiudistira, Padang TV.